Halo semuanya, ketemu lagi sama aku disini dengan resep sederhanaku Jadi hari ini aku akan masak spaghetti bolognese bakar Aku gak tau ini nyebutnya bolognese apa bolognese Yang penting seperti itu ya Disini udah ada bahan-bahannya yang udah aku sediain ya Ada tomat yang udah di kupas kulitnya Dan aku potong kecil-kecil seperti ini Terus disini sudah ada bawang putih yang udah aku cincang juga Disini udah ada bawang bombay yang sudah aku potong-potong kecil juga Atau iris-iris kecil ya Terus disini udah ada minyak jahitun Aku mau pakai 2 sendok makan minyak jahitun Disini sudah ada krim juga ya Krim buat masak, aku juga menggunakan 2 sendok krim masak ini Terus disini sudah ada daging sapi cincangnya ya Ini tadi aku kasih garam dan juga kasih tepung jagung ya Gak usah banyak-banyak, sedikit aja atau seperlunya aja ya Terus disini sudah ada mentega Disini sudah ada cheese-nya Dan disini sudah ada spaghetti-nya ya Tentunya spaghetti yang kita perlukan Terus disini ada saus tomatnya Disini ada chicken soup-nya Aduh jatuh ya, sorry Terus disini sudah ada white pepper-nya Dan disini sudah ada garamnya Ini garam ya Tapi wadahnya seperti ini, gak apa-apa Oke, seperti apa masaknya? Yuk kita langsung aja Jadi pertama-tama kita panaskan dulu air ya Setelah itu dikasih sedikit garam dan sedikit minyak ya Supaya spaghetti-nya itu nantinya agak bagus lah gitu jadinya Tunggu dulu airnya sampai mendidih ya Nah kalau sudah mendidih seperti ini Kita kasih sedikit garam, ya secukupnya aja ya Terus sama sedikit minyak Dan untuk spaghetti-nya dikira-kira aja ya Ada berapa orang yang mau makannya ya Jadi itu tergantung kalian ya Oke, sekarang kita rebus Direbus kurang lebih Aku kalau ngerebusnya sih sampai matang ya Kurang lebih 8-10 menitan ya Pokoknya sampai matang aja ya Nah kalau sudah matang seperti ini ya Kita angkat spaghetti-nya Oke setelah matang aku simpan di loyang ya Ini loyangnya kecil banget, gak gede Karena microwave oven yang ada di rumah ini gak gede ya Jadi kalau misalnya kalian di rumah punya microwave ovennya yang besar Bisa menggunakan wadah yang lebih besar Atau teflon ya Teflon yang bisa di Itu kan bisa dilepas itu ada kan ya Bisa menggunakan itu Oke setelah ini Saya akan kasih minyak zaitun ya Setelah itu diaduk rata Nah setelah diaduk rata seperti ini Kita diamkan dulu Dan sekarang kita akan lanjut ke langkah berikutnya Untuk membuat sausnya ya Oke pertama-tama kita panasin dulu menteganya Untuk menggoreng bawang putih dan bawang bombay ya Dan bahan-bahan yang lainnya Kalau udah gini Masukkan bawang putih dan bawang bombaynya ya Oke setelah masuk semua Kita oseng sampai wangi ya Kalau udah wangi kayak gini Kita masukin daging sapinya ya Dan kita oseng sampai setengah matang Udah setengah matang seperti ini Masukin tomatnya Diaduk rata dulu ya Nah kalau udah gini kita kasih chicken soup ya Lalu kasih saus tomat Diaduk rata dulu Setelah diaduk rata ya Sos tomatnya tadi Kita kasih fresh cream ini ya Setelah itu diaduk rata kembali Kalau udah teraduk rata Sekarang dimatiin kompornya Dan kita akan taruh di atas Spaghetti-nya ya Ini ditaruhnya Dibuat rata ya Biar nanti Rasanya juga rata Kayak gitu ya Kalau udah ditaruh merata Seperti ini ya Sausnya kita kasih Keju ya Kalau pengen meleleh banget Pengen banyak kejunya Ya ditambahin kejunya yang banyak ya Kalau misalnya Gak suka keju banyak ya Sedikit Juga gak apa-apa Oke ya Udah semuanya dikasih keju Sekarang kita proses bakarnya Kurang lebih Kalau dibakarnya itu ya Kisaran 10-12 menit ya Pokoknya sampai kejunya meleleh Oke Sekarang kita akan bakar dulu ya Oke ya Ini udah masuk open-nya Tadi sorry banget gak aku video Karena aku Gak ada yang nolongin buat video ya Jadi ini udah aku masukin aja Disini aku menggunakan Temporaturnya itu 200 Dan Saya akan setting Waktunya Mungkin gak 10 menit ya Saya akan lebihin sedikit gitu Takutnya kurang ya Ya mungkin ini dikira-kira 15 menitan ya Oke kita tunggu sampai kejunya meleleh dan Nanti hasilnya seperti apa oke Nah teman-teman ini setengah pembanggangan ya Jadi si kejunya udah mulai melumer tuh Hingga beberapa menit lagi dan oke Nah teman-teman ini hasilnya ya Hasil sudah dipanggang Tadi saya panggang kisaran 15 menit Tapi saya tambah lagi kurang lebih 5 menit ya Jadi 20 menit semuanya Ini hasilnya Hmm harum jisinya Bener-bener Wah Bikin pengen makan aja Terus ini buat White papernya atau ladanya ya Sebenernya bisa ditaburin sekarang Tapi karena disini ada anak kecil Jadi nanti kita akan taburinnya masing-masing ya Oke buat kalian semuanya Selamat mencoba di rumah kalian masing-masing Dan sampai ketemu lagi di resep sederhana aku berikutnya